Pemerintah Kota Bandung masih mengkaji tentang kesiapan penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal karena berdasarkan hasil evaluasi tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat Kota Bandung berada di zona kuning atau cukup berat Sementara Pemerintah Kota Palembang berencana akan memperpanjang masa PSBB menuju new normal karena PSBB tahap pertama dinilai berhasil Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Andromeda di Bandung, Jawa Barat dan Ilham Fahrul di Palembang, Sumatera Selatan Kita akan ke Bandung, terlebih dahulu Andromeda bagaimana penerapan new normal di Provinsi Jawa Barat Ada berapa jumlah daerah yang sudah mulai melakukan persiapan Selamat siang Sumi dan juga Pemirsa Memang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sudah berakhir di Provinsi Jawa Barat Namun tidak berlaku di Kota Bandung Kota Bandung saat ini memang termasuk ke zona kuning atau berada di level ketiga Saat ini saya tengah berada di persimpangan antara Jalan Beraga dan Jalan Naripan Kota Bandung Seperti biasanya Jalan Beraga Kota Bandung dan Jalan Asia Afrika Kota Bandung ini Selalu ditutup baik dari petugas kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Namun pada saat hari ini, 2 Juli 2020 Jalan ini kembali dibuka karena adanya aturan mengenai PSBB Proporsional Sumi dan juga Pemirsa apabila kita membahas mengenai adaptasi kebiasaan baru Atau yang dikenal dengan New Normal Pemerintah Kota Bandung masih mengkaji tentang kesiapan peneraman dan adaptasi kebiasaan baru atau AKB Oleh tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Saat ini memang untuk Kota Bandung sendiri masih berada di zona kuning atau zona yang cukup berat Atas dasar itu, pemerintah Kota Bandung ini masih memperlakukan batasan sosial berskala besar secara proporsional Dan menurut epidemiologi yaitu Diki Budiman, dilihat dari berbagai indikator Belum ada satupun kota di Indonesia yang siap untuk memasuki masa AKB Bahkan dari DKI Jakarta Badan Kesehatan Dunia atau WHO sendiri telah merilis pedoman pelaksanaan New Normal atau AKB Dimana ada beberapa indikator yang dipenuhi pada saat melaksanakan AKB ini Pertama adalah dari sisi angka reproduksi dimana itu harus dibawah satu Atau jumlah kasus barunya paling ideal nol Kalau mau bertahap minimal berkurang setengahnya Sumi dan juga pemirsa untuk AKB ini terbagi menjadi dua Pertama adalah AKB individu yaitu adalah pada tahapan perubahan perilaku masyarakat Untuk terbiasa dengan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker Tidak pergi kemanapun dan jika diperlukan untuk mencegah adanya penularan Selain itu juga pada level kedua yaitu AKB ini diterapkan adalah AKB di ruangan publik Atau AKB sosial seperti tempat ibadah, kantor perkantoran, transportasi publik, dan pusat perbelanjaan Dan berdasarkan informasi yang kami dapat sumi dan juga pemirsa untuk di kota Bandung sendiri Penerapan AKB ini memang secara bertahap begitu di provinsi Jawa Barat Mulai dari pelaksanaan ibadah terlebih dahulu dan juga akan lanjutkan dengan tempat-tempat atau pertokohan lainnya Sumi Ya Andro, dari pantauan Anda di lapangan bagaimana penerapan PSBB proporsional yang kembali dilaksanakan di kota Bandung? Ya Sumi dan juga pemirsa, memang untuk pelaksanaan PSBB secara proporsional di kota Bandung Dan lima 12 maksud kami daerah lainnya yang masuk ke dalam zona kuning Memang provinsi Jawa Barat ini terbagi menjadi dua Begitu ada yang zona biru dan juga zona kuning Untuk yang berada di zona biru, pertanggal 1 Juni 2020 ini Sebagian daerah telah mempersiapkan untuk memperlakukan new normal Sedangkan wilayah lainnya yang masih berada di level kedua atau zona kuning Ini akan melaksanakan PSBB secara proporsional Seperti halnya di jalan Asia Afrika kota Bandung ini Sejumlah kendaraan telah masuk ke wilayah kota Bandung Namun begitu PSBB secara proporsional ini Akan terus dilaksanakan oleh provinsi Jawa Barat Khususnya di 12 keupatan dan kota Yang masih berada di level kuning Selain itu juga Sumi dapat kami sampaikan juga Memang untuk pelaksanaan PSBB secara proporsional di kota Bandung ini Yaitu yang berada di zona kuning Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang sedikitnya melaporkan Bahwa terdapat 60% atau 12 daerah yang masih berada di zona kuning Dan 40% atau 15 daerah berada di zona biru Sesuai dengan evaluasi pembatasan sosial berskala besar Pada saat berakhirnya PSBB Jawa Barat beberapa hari lalu Nantinya memang 15 keupatan dan kota di zona biru ini Akan melaksanakan new normal Namun Sumi dan juga pemirsa Untuk pelaksanaan new normal di provinsi Jawa Barat ini Secara bertahap dimulai dari pelaksanaan Membukanya rumah-rumah ibadah Selain itu juga nanti akan dilanjutkan dengan Pembukaan perkantoran, industri dan juga mall Demikian Sumi yang dapat kami sampaikan Dari Bandung Jawa Barat kembali ke Anda di studio Baik terima kasih Andro